Intro Ya Mimir Sang, tidak heran kalau warga lebih suka jalan melawan arus ke sini Karena memang emas hitamnya lebih banyak Prihatin ya, sedih melihat anak-anak itu gak ada perkembangan ya Kami tuh pengen ikut lomba di luar, di kabupaten kayak gitu kan Pengen kayak gitu, tapi gimana faktor jalannya ini? Provinsi Bengkulu menjadi tujuan kami Posisinya berada di sebelah barat Provinsi Sumatera Selatan Kami menunjuk ke Desa Penanding di Kecamatan Karang Tinggi Desa ini berada dekat dengan Sungai Bengkulu Ternyata hampir seluruh warga berkumpul di Sungai Bengkulu Yang berada di pinggir kampung mereka Disinilah tempat warga mencari rejeki Sungai Bengkulu ini merupakan tempat kerja yang menaungi ratusan warga penanding Subur dan Ciuna adalah salah satu warga yang menyandarkan nafkah keluarga mereka dari batubara Sungai Bengkulu Mereka memang bukan penambang Bagi mereka, cukup memungut batubara yang mengalir di Sungai Bengkulu untuk mendapatkan uang Mereka hanya perlu rakit bambu untuk memudahkan memindahkan batubara yang mereka peroleh Kami harus berjalan kaki melawan arus Rakit harus kami tarik Derasnya arus tak memungkinkan rakit kami naiki Bagi saya, berjalan melawan arus sama sekali tidak mudah Ketinggian air yang tidak bisa saya tebak cukup membuat saya sedikit cemas Ada banyak sekali para pencari sisa batubara di sungai ini Dan karena ini adalah pertemuan dari tiga muara Jadi arusnya cukup deras Biasanya warga lebih memilih ke sungai yang arusnya lebih tenang Karena disana juga lebih banyak batubaranya Tapi kita harus melawan arus Udah sampai sini aja Udah sangat sulit bagi saya Bukan dorong tapi ditarik Tidak tersirat sedikitpun rasa takut dan nelah di wajah subur dan istrinya Padahal usia mereka sudah lebih dari 50 tahun Di lokasi ini kami beberapa kali berpapasan dengan pemungut batubara lainnya Yang membuat saya heran sekaligus Iba Adalah rata-rata pencari batubara di sini sudah berusia lanjut Faktor ekonomi lah yang memaksa mereka untuk terus bekerja Banyaknya perempuan yang ikut bekerja bagi saya Sepertinya tidak masuk akal Mengumpulkan batubara bagi saya adalah pekerjaan keras Yang biasanya dilakukan oleh laki-laki Satu jam lebih berjalan melawan arus Akhirnya subur dan ciuna berhenti Di hulu seperti ini Bongkahan batubara biasanya masih berukuran cukup besar Selain itu di sini juga mereka tidak harus berebut tempat berburu batubara Harapannya mereka bisa mendapatkan lebih banyak mengumpulkan batubara Batubara yang banyak berarti uang yang banyak pula bagi mereka Sebenarnya jarak dari titik awal kita berangkat tadi ke sini hanya dua kilometer Mungkin kalau ditempu dengan jalur darat biasa tidak akan sampai satu jam Tapi karena ini kita jalan kaki melawan arus Belum lagi pasir di bawah cukup dalam Jadi kita harus meluarkan tenaga dan waktu yang lebih besar Saya mencoba berburu bongkahan batubara di dasar sungai Awalnya sulit untuk membedakan yang mana batu sungai biasa, yang mana batubara Namun lama-kelamaan saya mulai terbiasa Karena dasar sungai ini memang didominasi oleh bongkahan emas hitam Ya Mimirsa tidak heran kalau warga lebih suka jalan melawan arus ke sini Karena memang emas hitamnya lebih banyak Pasirnya warnanya lebih pekat daripada yang di sana Dan sudah bercampur dengan sisa-sisa batubara Tapi ngambilnya harus hati-hati karena ini sudah bermetuk sepihan dan tajam Jumlah batubara yang sangat banyak di dasar sungai sangat mengherankan saya Menurut Ci Una, asal batu berwarna hitam ini adalah dari perusahaan tambang batubara yang ada di hulu sungai Pada saat musim hujan seperti ini Batubara yang terdapat di dalam stockpile pabrik terbawa hingga ke sungai Dan mengalir sepanjang sungai Bengkulu Kini saya paham bahwa batubara yang warga cari selama ini adalah bukan batubara alam Melainkan batubara dalam kategori limbah Namun memang bagi warga seperti Ci Una Limbah atau bukan itu semua bukan masalah Bagi mereka limbah ini justru menjadi berkah Sungai Bengkulu yang dulu sangat dalam dengan air yang sangat cernih Kini airnya keruh dan mengalami pendangkalan Di beberapa ruas sungai, ketinggian air bahkan tidak sampai 1 meter Kami juga mengambil air sungai ini minum untuk minum Semenjak datuk-datuk batubara bikin sumur Di satu sisi limbah batubara bisa menghidupi warga Namun di sisi lain, lingkungan dan kesehatan terkena imbasnya Batubara tidak hanya masif di dasar sungai Tetapi juga terdapat di pasir yang berada di tepi sungai Hanya perlu digali sedikit, pasir sudah mengeluarkan bongkahan batu Ini menjadi bukti bahwa jumlah batubara yang mencemari sungai Jumlahnya tak lagi bisa dibilang kecil Di sepanjang sungai masih terlihat banyak warga Mereka bisa satu hari penuh berendam di sungai Sejak pukul 6 pagi hingga 6 sore Sampai di pinggir sungai pekerjaan belum selesai Kami masih harus memisahkan antara batu yang besar dan kecil Jika sudah terpisah, baru bisa dimasukkan ke dalam karung Besar kecilnya batu akan mempengaruhi harga Satu karung batubara dengan bongkahan kecil Bisa dijual dengan harga 8.000 hingga 12.000 rupiah Sementara bongkahan besar harganya bisa mencapai 25.000 rupiah Karung-karung batubara ini akan dikumpulkan di pinggir sungai Hingga mobil tengkulak datang mengambil Saya mencoba menelusuri aliran sungai Bengkulu yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah Saya pun tiba di pantai Zakat, Kota Bengkulu Banyak warga berkumpul di sepanjang pantai Sementara gundukan-gundukan dan karung-karung menyita perhatian saya Dan ternyata isi karung-karung ini sama, batubara Bukan hanya warga yang tinggal di dekat sungai saja yang menjadikan batubara sebagai nafkah utama mereka Ternyata warga di pesisir pantai pun sama Rosna, wanita parubaya ini sedang sibuk mengambil batubara di laut Saya mencoba mengikuti Rosna berburu batubara Mencari batubara di laut tidak berbeda dengan di sungai Dengan jaring ini kami bisa menyaringnya Kami harus berhati-hati dengan kayu-kayu dan sampah yang menumpung di sepanjang bibir pantai Ternyata lebih sulit mencari batubara di laut daripada di sungai Pasalnya pasir hitam sudah bercampur dengan pasir pantai Kami juga harus bersahabat dengan ombak Laut Bengkulu yang kadang-kadang ombaknya bisa sangat besar Tumpukan kayu yang harus kami lewati menjadi rintangan tersendiri Kami harus hati-hati agar tidak menginjak kayu tajam Entah sudah berapa kali kami bolak-balik mengambil limbah batubara Jadi kalau sudah sampai sini limbah batubaranya sudah berbentuk pasir seperti ini Sudah tidak ada lagi bongkahan-bongkahan batu yang besar-besar Dan kalau berbentuk pasir ini harganya juga lebih murah Satu karung itu disini hanya 8.000 sampai 10.000 rupiah ya bu ya Dalam sehari Rosna bisa mengumpulkan 15 karung berisi butiran batubara Jumlah ini terbilang kecil dibanding dengan hasil pencari batubara yang lain Warga lain bisa mencari hingga 25 karung Namun bagi ibu rumah tangga seperti Rosna 15 karung saja sangat cukup untuk membantunya memenuhi kebutuhan Duduk sini mata pencari-nya dulu nelayan Sekarang udah anti profesi jadi batubara Kenapa? Ada yang ke laut tapi nggak semua Ada berapa saja atau berapa bagian aja Kok bisa bu dulu nelayan sekarang malah pindah batubara? Lalu lagi musim batubara kan Lagi batubaranya lagi nelarat, dipantang Bebapak nelayan berarti melaut sementara kan Ambil batubara dulu Kalau lagi batubaranya nggak ada melaut daging Kedua nelayan ini tengah bersiap mencari ikan di laut lepas Saya pun meminta izin untuk ikut Di sini tidak ada dermaga Jadi para nelayan harus menyebar kayu sebagai landasan perahu Kemudian mendorong perahunya hingga ke air laut yang agak dalam Menurut Erwin, arus laut sedang tidak bersahabat Musim hujan membuat air pasang dan menghasilkan ombak yang lebih besar dari biasanya Namun sebagai nelayan mereka harus mengambil resiko Jika tidak melaut, maka keluarga tidak bisa makan Benar saja, ombak berhasil mengombang ambingkan perahu kecil ini Beruntung, Erwin dan Putra telah terbiasa mengendalikan mesin Jadi, perjalanan kami tidak terlalu terhampat Hanya air laut yang sesekali masuk ke dalam perahu Titik yang dipilih Erwin kali ini cukup ke tengah Setelah berhenti, kami segera menebar pukat tradisional Beberapa menit kemudian, pukat kembali ditarik Satu kali tidak ada ikan sama sekali yang tercari Beberapa kali kami mencoba, hasilnya sama Nihil Kami pun memutuskan untuk pindah tempat Di jalan, beberapa nelayan juga terlihat sedang mencari ikan Titik kedua, pukat kembali dilempar Hasilnya, sangat sedikit sekali ikan yang didapat Tapi Erwin dan Putra tidak menyerah Ini hasil kita setelah seharian di laut Sudah berkali-kali ganti tempat Berkali-kali tebar pukat Tapi cuma segini hasilnya Dikit banget ya Pak ya Setelah hampir seharian kami berusaha Namun alam berkata lain Mengingat cuaca yang tidak terlalu mendukung Sebelum air tambah pasang Kami pun memutuskan kembali Pak, emang ikannya dikit terus dapetnya kira-kira ini? Kenapa kira-kira itu Pak? Itu keadaan cuaca Kalau buruk kan nggak bisa ke laut Kalau buruknya lihatlah ini sering tergantung Air lautnya kan karena kena limba, limba batubara kan Oh, ada limba batubara itu ngaruh juga? Ngaruh, jadi air itu panas Dari kapan tuh Pak? Sudah lama, ada lima tahun Dari lima tahun itu penghasilan nelayan jadi sedikit? Jadi berkurang ya Kalau sekarang bawa pulangnya berapa keranjang Pak biasanya? Biasa Kalau sekarang Biasanya setengah keranjang Sehingga, nggak dapat apa-apa Minyak aja nggak balik Tekor terus Biasanya bawa pulangnya Kalau sekarang setengah keranjang Minyak nggak balik Tiap hari sih Cuma melayani sabar aja ke laut Miris memang Jika dahulu 500 meter dari bibir pantai Mereka sudah bisa memperoleh banyak ikan Kini sudah memutar ujung pantai Ke ujung seberang sejauh 2 kilometer Hasilnya tak seberapa Laut yang tercemar memang memberikan kerugian yang sangat besar Terhadap para nelayan Kini mereka tidak bisa lagi menyandarkan hidup dari hasil ikan Limba batu bara yang mengalir di sepanjang sungai Hingga ke laut Bengkulu memang mendatangkan keuntungan bagi segelintir pihak Tapi di sisi lain Limba emas hitam ini juga membawa kerugian Salah satunya bagi para nelayan Jika sudah begini Memegang regulasinya lah Yang harus tegas Agar sumber daya alam yang ada di Bengkulu Bisa dimanfaatkan dengan baik Tanpa harus membawa efek negatif bagi sekitarnya Dan desain kami tujuh kali ini Merupakan salah satu contoh Akses jalan menuju ke sana belum pernah Sama sekali mengalami perbaikan Kali ini tim Indonesia ku tiba di Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu Kabupaten ini letaknya dikelilingi daerah perbukitan Dengan tanah yang sangat subur Tak heran jika berbagai macam tanaman budidaya tumbuh subur di Kepahyang Termasuk kopi tanaman komoditi andalan kabupaten ini Saat ini saya berada di desa sosokan Cintamandi Desa terakhir sebelum desa tujuan Di sini saya melihat beberapa warganya yang sedang menjual kopi Ternyata warga ini adalah pengojek biji kopi Yang biasa membawa kopi Dengan motor dari desa langgar jaya Desa tujuan saya Saya pun meminta mereka untuk mengantarkan saya Dan tim ke desa langgar dengan motor-motor mereka Tampilan motor mereka seakan menunjukkan sulitnya jalan yang akan kami lalui Titik awal berangkat desa sosokan Cintamandi Perjalanan lumayan lancar Karena jalur yang kami lalui sudah mengalami pengerasan dengan batu kerikil Namun di ujung jalan ini Kami harus sedikit memodifikasi roda motor kami dengan rantai besi Ya, menurut keterangan mereka Medan jalan di depan berupa jalan tanah Yang licin dan kenangan air Bercampur lumpur Kabupaten Kepahiyang yang ada di provinsi Bengkulu ini Merupakan salah satu daerah yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur Namun belum semuanya merata ke seluruh area Dan desa yang kami tujuh kali ini merupakan salah satu contoh Kabarnya sejak tahun 2009 Aktes jalan menuju ke sana belum pernah sama sekali mengalami perbaikan Untuk melewatinya saja kami harus memasang rantai di ban motor Agar tidak tergelincir nanti Seperti apa perjalanan kami Ikuti terus Indonesia Rantai besi sudah dipasang Kami pun melanjutkan perjalanan Sekitar 500 meter melaju Kami sudah berhadapan dengan titik terparah dari jalur ini Menurut saya jalur ini lebih cocok disebut kubangan Dibandingkan sebuah jalan Bagaimana tidak Genangan air bercampur lumpur ini hampir 50 cm dalamnya Miris Inilah akses satu-satunya Tidak ada jalur lain yang bisa diambil sebagai alternatif Saya tak bisa membayangkan jika hujan mengguyur daerah ini Jalur yang kami lalui pasti akan berlipat-lipat parahnya Lepas dari titik kubangan lumpur Ternyata perjuangan kami belum berakhir Kini kami dihadapkan jalan setapak yang harus kami lewati Tanah di sini memang tidak berlumpur Seperti jalan yang sudah kami lalui tadi Namun tantangannya berubah menjadi jalur selebar tapak roda Dengan kedalaman hingga 30 cm Kondisi ini pastinya adalah kondisi jalan yang tidak mudah dilalui Ceruk dalam di jalur jalan ini menandakan seringnya motor Dengan beban sangat berat melewati jalur ini Ya bisa dipahami mengingat setiap hari warga membawa kopi Hingga 300 kg per 1 unit motor Belum lagi saat musim panen Kendaraan roda 2 makin banyak berseliweran Membawa kopi-kopi para petani kepada para pembelinya Yang biasa menunggu di batas desa sosokan cinta mandi Biasanya warga dan para pelintas akan menimbun ceruk dengan tanah Agar tak terlalu dalam Saat menempuh perjalanan seperti ini kami harus siap mental Terkadang hal-hal terterduga terjadi Seperti yang dialami motor yang saya naiki Rantai di ban motor yang saya tumpangi putus Inilah mengapa biasanya warga atau para pelintas berangkat secara berkelompok Untuk mengantisipasi hambatan secara bersama-sama dalam perjalanan Jarak desa tujuan kami sebenarnya hanya 8 km Namun ternyata butuh waktu cukup lama untuk sampai tujuan Pemerintah sebenarnya pernah melakukan perbaikan jalan ini Tetapi sudah lama sekali yakni tahun 2006 Tiga jam perjalanan penuh perjuangan Akhirnya kami pun sampai di desa Langgarjaya Sungguh 8 km yang sangat melelahkan Dari desa terakhir tadi, desa sosokan Cina Mandi Kami berangkat jam 10 Tapi sekarang sudah jam 1 siang Untuk ukuran hanya 8 km perjalanan ini termasuk sangat lama Akan ada yang ceritanya jika akses saya memadai Inilah desa Langgarjaya Pemukiman asri dengan 257 kepala keluarga di dalamnya Desa ini terbilang masih tradisional Semua bangunan rumah terbuat dari kayu seadanya Sulitnya akses membuat waktu seakan mati di desa ini Pagi ini saya mengikuti Eli dan suaminya ke kebun kopi Pada masa panen biasanya warga saling bahu-membahu Saat membantu tetangga tentu mereka mendapat imbalan Namun bayaran yang diterima bukan dalam bentuk mata uang Melainkan bahan sembako Atau bisa dibayar dengan tenaga lagi Benar saja jika desa Langgarjaya ini disebut-sebut Sebagai salah satu penghasil kopi terbesar Yang ada di Kabupaten Kepahiyang Karena memang di sekeliling kami ini kebun kopi semua Tapi dua tahun terakhir merupakan masa-masa yang cukup sulit bagi warga Karena kualitas kopi yang dihasilkan Tidak sebagus dan sebanyak berapa tahun yang lalu Karena hama yang banyak dan juga cuaca yang ekstrim Bagi warga Langgarjaya kopi sudah seperti nafas mereka Tantangan cuaca tak membuat warga menyerah dalam membudidayakan kopi Warga berinovasi dengan teknologi sambung pucuk atau grafting Seperti Eli yang baru merealisasikan kopi sambung ke kopinya di lahan seluas setengah hektare Dari dulu keluhan kami yang selaku petani kopi ya di harga gitu Din Kadang-kadang itu turun, kadang-kadang naik Yang kebanyakan ya turun Gak stabil gitu Kata rugi seperti tak bisa lepas dari kehidupan para petani kopi di desa Langgarjaya Di saat harga kopi rata-rata di luar meningkat Warga tetap tak bisa menentukan harga kopi mereka secara mandiri Mereka harus takluk dengan para tengkulak Para tengkulak tidak mau membeli kopi warga jika harga yang mendekati harga pasar Tidak hanya masalah pertanian yang menjadi persoalan di desa Langgarjaya Nasib pendidikan anak-anak di Langgarjaya juga memprihatinkan Di Langgarjaya hanya ada paut dengan murid yang sangat sedikit Ada juga sekolah dasar namun masih berupa kelas jauh Yang hanya terdiri dari 5 orang anak kelas 1 Kelas jauh ini baru terbentuk beberapa bulan lalu Itu pun atas usulan warga Ruangannya juga masih menumpang dengan bangunan paut Cukup mengherankan mengapa di sini belum ada sekolah dasar Padahal di desa tetangga Desa Damar Kencana Yang jaraknya lebih jauh ke dalam Sudah terdapat fasilitas ini Di paut terdapat 3 orang guru yang secara bergantian mengajar Setelah ada kelas jauh Satu tenaga pengajar pun direkrut lagi Wanita muda inilah yang menjadi guru kelas jauh Indah adalah warga Langgarjaya yang baru tamat SMA di kabupaten Karena masih terbilang sangat muda dan belum berpengalaman Indah masih sering mendapat bimbingan dari guru lain Beberapa warga yang ragu dengan kualitas sekolah di desa Lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di luar desa Sementara bagi mereka yang orang tuanya tidak memiliki biaya Pilihannya hanya satu Putus sekolah Pengajar seperti Indah tidak mendapat bayaran Semua ia kerjakan secara sukarela Demi membantu adik-adiknya mendapatkan pelajaran yang layak Jika angka putus sekolah yang ada di desa Langgarjaya ini tinggi Bila mengherankan pemirsa Karena keadanya saja seperti ini Mereka hanya memiliki satu fasilitas pendidikan Yang sebenarnya ini adalah bangunan paut Yang dipergunakan juga untuk sekolah jauh Menurutnya juga hanya sedikit sekali Jika keadanya terus seperti ini Bagaimana kabar mereka sebagai penerus bangsa Dan bagaimana kabarnya mereka yang seharusnya Mendapat hak pendidikan selama setidaknya 9 tahun Sebenarnya sudah ada rencana pembangunan sekolah dasar di Langgarjaya Namun kabarnya persyaratan dari instansi terkait belum bisa dipenuhi Salah satunya adalah jumlah murid Untuk bisa mendapatkan fasilitas sekolah dasar Setidaknya harus ada 30 hingga 40 siswa Wah prihatin banget Sedih lihatnya Gimana ya Mau belajar itu susah Yang pertama faktor yang utama paling belajar itu buku Ya itu Kalau mau ada seperti acara di luar itu Mau ikut-ikut kegiatan itu susah Anak-anaknya disini Jadi prihatin Sedih lihat anak-anak itu Enggak ada perkembangannya Ini cuma ada perkembangnya di desa ini aja Jadi enggak ada maju-majunya Kami tuh pengen ikut lomba di luar di kabupaten Kayak gitu kan Pengen kayak gitu Tapi gimana faktor jalannya ini Kepala desa Langgarjaya mengakui bahwa Akses jalan menjadi kendala terbesar bagi warga untuk maju Namun Salim dan warga lainnya Tidak pernah menyalahkan pemerintah daerah atas masalah ini Karena mereka tahu Dana kabupaten sangat terbatas Walaupun sebenarnya Perhatian sudah cukup besar Perasaan saya ya Enggak bisa saya pungkiri Memang ya Sangat sedih Melihat kondisi warga Ya terutama saya sendiri Selaku kepala desa Yang tiap hari Berangkat sore Berangkat pagi pulang sore Dengan keadaan kondisi jalan seperti itu Kalau Siti sendiri sebenarnya mau sekolah apa enggak? Mau sebenarnya Tidak ada biayanya Tidak bisa modalnya ada Emang cita-cita Siti jadi apa sih? Jadi dokter Minimnya fasilitas pendidikan di desa Langgarjaya menghasilkan angka putus sekolah yang tinggi Sudah tidak terhitung berapa banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dan menuntut ilmu Siti adalah salah satu anak yang putus sekolah Dulu dia sempat mengenyam pendidikan dasar hingga kelas 4 Namun karena tidak ada biaya akhirnya dia memutuskan berhenti Hingga umurnya yang ke-18 sekarang Siti tidak pernah melanjutkan lagi Sekarang dia pun ikut bekerja di kebun untuk membantu ibunya Kalau Siti sendiri sebenarnya mau sekolah apa enggak? Mau sebenarnya Terlalu ada biayanya Suka iri enggak kalau melihat teman-teman lain bisa sekolah gitu? Iri Tapi enggak bisa modal enggak ada Emang cita-cita Siti jadi apa sih? Jadi dokter Jadi dokter Keinginan Siti untuk sekolah tinggi dan menjadi dokter pun harus pupus Pupus lantaran tidak ada biaya Sekarang Siti hanya bisa membantu orang tua bekerja di kebun atau di rumah Bekerja membantu orang tua adalah satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang putus sekolah Seperti Siti ini Dia harus merelakan cita-citanya karena keterbatasan aktif jalan, minimnya fasilitas pendidikan dan juga ketiadaan biaya Tentunya suatu daerah akan sulit untuk maju jika generasi mudanya saja sulit untuk menganyam pendidikan Lika-liku kehidupan sudah banyak dilewati keluarga Siti Mereka hanya salah satu contoh dari sekian banyaknya problematika dampak dari lambatnya pembangunan infrastruktur di negeri kita Persoalan di Langgar Jaya bisa kita jadikan pelajaran tentang pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Terbukti potensi kekayaan perkebunan yang luar biasa besar menjadi sia-sia Tanpa adanya akses jalan dan transportasi yang memadai Akibatnya waktu seakan berhenti di Langgar Jaya Terima kasih telah menonton!